Polisi menetapkan Jaima Simare-Mare sebagai tersangka pada kasus penganiayaan seorang guru renang wanita hingga tak sadarkan diri di Asahan, Sumatera Utara. Dari sejumlah bukti dan pemeriksaan saksi, polisi menilai tersangka terbukti melakukan aksi penganiayaan. Polisi menetapkan Jaima Simare-Mare sebagai seorang pelatih renang di Asahan, Sumatera Utara sebagai tersangka pada kasus penganiayaan seorang guru renang wanita hingga tak sadarkan diri di sebuah kolam renang. Tersangka terbukti melakukan penganiayaan terhadap guru tersebut hingga membuat Asliani tak sadarkan diri dan terjatuh ke dalam kolam renang. Polisi menerima laporan pengaduan dari korban dan langsung melakukan penyelidikan serta penyidikan atas kasus tersebut. Polisi menyebut tersangka melakukan penendangan sebanyak tiga kali di bagian paha dan satu kali di area vital korban. Empat orang saksi termasuk korban telah diperiksa dan membenarkan adanya penganiayaan. Dari hasil visum, korban mengalami memar dan luka lecet di bagian paha serta akibat benda tumpul. JAS ini melakukan tendangan tiga kali ke arah paha korban dan satu kali ke arah kemulauan korban. Sehingga korban pingsan dan sempat dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Jadi berdasarkan visum yang kami terima, ini ada tiga hasil visum. Tiga si korban mengalami luka lecet pada arah pukul 1 dan 8 kemulauan korban yang dikeberkan oleh benda tumpul. Benda tumpul telah akibat tendangan dari kaki si pelaku. Kepada awak media, Jai Masih Mare-Mare tersangka penganiayaan guru dengan seorang guru wanita di Asahan mengaku menyesal atas perlakuan ya. Dirinya meminta maaf kepada korban dan keluarga korban serta meminta supaya bisa berdamai dengan korban. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga Ibu Asladi Seregar. Ini bukan mau saya, ini adalah emosi sesaat. Saya minta maaf, perempuan adalah mama saya dan perempuan adalah istri saya dan perempuan adalah saudara saya. Ini yang bisa saya bilang, semoga Ibu Bapak yang melihat ini boleh memberikan doa bagi kami supaya kami boleh berdamai. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.